bebas siapkan videonya siapkan video sudah siap? selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru hebat semuanya di kabupaten kediri selamat pagi, selamat bergabung di acara Google Workspace for Education kerja bergabung GMC Kabupaten Kediri dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri pada kesempatan pagi hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan uji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat baik bapak ibu hebat semuanya pada kesempatan kali ini di sesi kedua ini ada beberapa materi yang ingin disampaikan disini ada beberapa narasumber yang sudah siap untuk sharing materi yang akan kita pelajari hari ini baik sebelum kita mulai saya akan menyapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini yang pertama ada Bu Enda Wahyuningsi beliau kesehariannya mengajar di SDN Jambangan selamat pagi Bu Enda selamat pagi Bu Enda bagaimana kabarnya hari ini Bu Enda Alhamdulillah wasyukuranillah hari ini semuanya sehat baik dan dalam lindungan Allah SWT demikian Bu Lina Alhamdulillah sudah siap memberikan materi pada pagi hari ini Bu Enda siap sekali Alhamdulillah tentunya bapak ibu guru hebat sudah siap juga ya menyimak materi yang akan diberikan hari ini kemudian langsung saja saya akan menyiapkan narasumber yang kedua kita yaitu ada Ibu Fitriah Ibu Fitriah ini kesehariannya mengajar di SMA dan kelemahan ya Ibu ya selamat pagi Ibu Fitriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitriah Selamat pagi Ibu Fitriah sehat ceria sudah siap memberikan materi sehat sehat siap Alhamdulillah semuanya bapak ibu pada pagi hari ini narasumber hebat kita sudah siap untuk sharing ilmu tentang materi Google Workspace for Education yang tentunya sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita apalagi pada masa pandemi seperti saat ini baik bapak ibu sebelum acara pelatihan kita mulai marilah kita menyimak video motivasi yang akan disampaikan oleh bapak Stephen Sutantro beliau adalah berasal dari Revo Indonesia silahkan disimak baik-baik bapak ibu Halo bapak ibu semua nama saya Stephen Sutantro saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu bapak ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja saya senang sekali melihat bapak ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu bapak ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang koraborasi membangun komunikasi yang efektif dan juga membuat metode penelitian dan tentunya akan membuat pembelajaran bapak ibu interaktif di mana saja oleh sebab itu kami mendorong ayo bapak ibu sama-sama maju kita mau sama-sama belajar berubah karena bapak ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja jadi kami berharap bapak ibu bisa betul-betul menyimak fokus dan berani mencoba jangan takut salah jangan takut untuk bertanya ayo sama-sama hari ini akan sangat seru sekali dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini kami berharap bapak ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa supaya bapak ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah bapak ibu untuk belajar di mana saja akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar bapak ibu bersama akun pembelajaran selamat belajar bapak ibu nah bapak ibu demikian video motivasi dari bapak steven sutantro yang berasal dari revue indonesia itu bagaimana pentingnya belajar ID dari pemerintah yang diberikan kepada kita secara gratis dan itu premium sekali dapat kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari nah tentunya bapak ibu sudah penasaran apa sih hebatnya akun belajar ID apa menariknya akun belajar ID apa manfaatnya saja dan apa-apa fitur yang ada di akun belajar ID langsung saja kita simak penjelasan dari pemateri hebat kita yang pertama yaitu dari Google Master Trainer Bu Endahwayu Ningsi beliau akan menjelaskan beberapa materi Google diantaranya ada Classroom, Meet kemudian ada Drive dan ada Gmail untuk itu kepada Bu Endahwayu Ningsi disilahkan ya Alhamdulillah terima kasih Bu Lina atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak Ibu Guru khususnya di wilayah Korjam Papar ya bagaimana sudah siap ya mengikuti kegiatan belajar bersama sama ya Bapak Ibu ya jadi kebetulan kita yang bertiga di sini itu trainer yang kebetulan mempaskan apa demikian karena seringkali kita masih menemukan kesulitan hambatan mari kita pecahkan bersama-sama yang intinya tidak ada sesuatu yang sulit jika kita mau dan ada kemauan untuk berbenah itu saja dan mari kita tanamkan di abad 21 ini kita move on ya Bapak Ibu ya baik dalam thinking maupun doing cara berpikir kita maupun cara tindakan kita karena bagaimanapun juga kita sudah hidup di era yang berbeda apalagi kita sebagai guru harus selalu meng-upgrade apa yang kita lakukan karena kita mendidik anak-anak di zaman yang berbeda juga jadi kalau kita tidak mengikuti sudah pastinya kita pasti tertinggal demikian Bapak Ibu ya nah kebetulan Google Workspace for Education ini hadir di tengah-tengah kita jadi mendukung kegiatan kita sebagai seorang guru untuk mengadakan pembelajaran tatap muka virtual di mana ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi sekarang ini nah Bapak Ibu sebelum kita melujuk ke materi inti saya ingin bertanya dulu apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengaktifkan akun pelajar ID-nya saya harap semuanya diaktifkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu itu punya akun premium akun yang luar biasa dengan storage penyimpanan yang tanpa batas coba Bu Guru saya tunjukkan saya punya hard disk ini 1 terabyte kalau saya beli ini Bapak Ibu harganya sekitar 850 ribu itu 1 terabyte sementara yang ditawarkan oleh akun belajar ID ini adalah unlimited bayangkan kalau kita jual atau dijual berapa juta Bapak Ibu nah sampai di sini bisa dipahami ya mengapa pemerintah itu menerbitkan akun ini untuk segera di download dan diaktifasi pastinya bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan karena ini adalah program yang luar biasa untuk mensukseskan dan Indonesia agar lebih maju demikian Bapak Ibu nah kemarin di sesi pertama waktu live zoom yang pertama sudah ditekankan oleh para trainer di awal untuk Bapak Ibu menyiapkan selain aktifasi akun belajar ID yang kedua adalah mendownload aplikasi Google Classroom di device Bapak Ibu baik itu di HP terus Google Meet itu yang kebutuhan dasar untuk pelatihan ini selebihnya nanti kita belajar bertahap pelan-pelan tidak tergesa-gesa kita setting seperti kita belajar berkelompok hanya saja kita real time ya kita tatap muka maya nah sebelum sebelum kita berlanjut mohon maaf disini pesertanya kan dari kalangan ada SD ada SMP ada juga SMA Bapak Ibu ya jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sekiranya sudah menguasai atau mungkin sudah mahir sudah lincah di aplikasi aplikasinya fitur-fiturnya Google Workspace for Education mohon dengan hormat untuk telaten mengikuti kelas kita karena kita mengedukasi betul-betul dari awal betul-betul dari yang benar-benar tidak tahu apa itu belajar ID jadi mohon mohon untuk telaten dan bersabar mengikuti kita khususnya para-para guru SD apa yang harus kita persiapkan pertama kali Bapak Ibu nah coba izin yang sekiranya saya silakan Bu Enda ini berarti menarik sekali ya Bu Enda kalau kita beli harddisk itu ada kemungkinan untuk hilang kalau ini kalau dapat akun dari belajar ID kan enggak takut untuk hilang ya Bu Enda ya kita bisa oh betul sekali semua data di di kod ya menjadi aman ya iya selain itu juga terbebas dari virus dan bisa ditampilkan dimana saja dan di kapan saja nah Bapak Ibu coba sudah naik search screennya ya sudah saya ulangi lagi silakan diulangi lagi Bu Enda untuk share screen ya sudah naik ini sudah saya add tinggal menunggu sebentar lagi nah baik sangat menarik sekali ya Bu Enda ini untuk kapasitas penumpannya ini ya iya memang bagaimana agar kita tertarik atau biar belajar ID milik tentu saja kita harus paham dulu Bapak Ibu seperti kata pepatah kalau tidak kenal maka kita tidak sayang demikian ya Bu Lina ya Bu Fitriya ya jadi kita harus pahami dulu nah Bapak Ibu pertama kali kita akan belajar menautkan dulu karena sebelum kita menautkan akun di Google account kita akan mengalami beberapa kesulitan khususnya yang bergabung di HP oh ya sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu untuk live streaming Bapak Ibu bisa menggunakan HP untuk live-nya tapi alangkah baiknya Bapak Ibu juga membuka laptop kita belajar bareng dan nanti kita bisa langsung praktek yang di laptopnya belum ditautkan belajar ID-nya mari bersama-sama kita tautkan nah bagaimana cara menautkannya nah demikian akan saya tunjukkan nah disini ada beberapa akun-akun saya Bapak Ibu kebetulan ini akun saya yang belajar ID sudah ada disini nah sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana menautkan akun Bapak Ibu di laptop tambahkan akun nah kita masuk kesini nah masukkan email-nya email yang punya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa juga langsung praktek sambil melihat silahkan diikuti silahkan diikuti pelan-pelan saja ya betul sekali Ibu Enda pelan-pelan saja ini adalah salah satu akun dari rekan saya yang akan saya coba untuk kegiatan demo ini nah setelah akunnya sudah terpasang kita masukkan passwordnya sama seperti biasanya Bapak Ibu dan ini juga berlaku untuk menautkan di HP juga jadi ini harus butuh aktifasi dulu ya Bu Enda sebelum kita menautkan iya betul sekali sebelum kita ditautkan harus sudah diaktifasi dulu dan mengganti password sesuai dengan yang sudah diinstruksikan langkah-langkahnya Mbak Lina ya nah kita tekan next yes I'm in ini disebut sebagai bentuk sinkronisasinya nah nah begini Bapak Ibu tampilan kalau sudah ada di Google sudah ada di Google akunnya Bu Enda mohon maaf share screennya hilang mohon untuk saya share screen ulang itu tadi sudah masuk ya Bu Enda jadi kita menautkannya dalam laptop kita menggunakan akun belajar ID yang tentunya sudah diaktifasi ya Bu Enda ya ya ini share screennya sudah masuk saya tambahkan iya kalau di laptop Bapak Ibu iya sudah tampak ya sudah tampak ya kalau akunnya sudah ditautkan Bapak Ibu nah nama panjangan disini berupa inisial itu sudah tampil disini nah disini bagaimana agar akun ini cantik tentu saja Bapak Ibu harus mengelolanya dengan cara apa dengan cara dimanage Google accountnya nah silakan mengganti fotonya Bapak Ibu ya silakan diganti foto disini fotonya Bapak Ibu foto yang yang di klik yang di klik yang di atas kecil itu ya Bu Enda bukan yang di bawahnya itu ya Bu Enda untuk mengganti foto profilnya iya betul disini ada huruf D ada huruf D juga kalau untuk mengganti agar nanti atas dan bawah sama klik yang atas ini menuju kalau disini kalau berubah nanti berubah yang disini saja Bu Lina kalau mengganti sebaiknya klik yang atas karena ini sudah masuk ke Google account utama apakah kita demokan juga menginsert fotonya menginsert fotonya cukup kita klik disini kita klik disini kita masukkan foto bisa upload dari foto yang ada di PC atau mungkin bisa foto yang lainnya biasanya ada di simpanan drive atau yang lainnya yang paling mudah Bapak Ibu sudah mendownload dulu sudah menyimpan di PC tinggal memasukkannya coba kita coba nanti bisa kita remove kita ini memberikan contoh saja saya menyimpan beberapa foto silakan diikuti juga Bapak Ibu bisa pakai foto saya dulu saja tidak apa-apa ini untuk itu saja tentunya tampilannya akan lebih menarik yang beda karena kita ini nah ini tidak saya set Bu Lina karena ini bukan akun saya jadi saya yang menunjukkan kepada Bapak Ibu saja agar fotonya bisa tampil di akun demikian Bapak Ibu ya nah nanti penampakannya seperti ini silakan diatur atau mungkin kurang besar bisa diperbesar nah nah demikian nah ini saya cancel tidak saya set kalau ini ini sesuai berubah fotonya akunya orang lain betul betul sekali ini jadi bukan foto saya jadi ini tidak saya set oke selanjutnya apa yang kita lakukan jika kita sudah mengubah foto ya nah yang pertama kita lakukan adalah biasanya bapak ibu itu membaca kok bahasa inggris ya nah iya kok bahasa inggris ya iya jadi biasanya biasanya yang tidak familiar dengan bahasa inggris khususnya bagi guru-guru pemula ini akan kesulitan sekali jadi harus mencari translate atau apa nah karena kita tujuannya belajar untuk lebih mudah tentu saja kita cari alternatif yang paling mudah nah kita akan setting kita ubah ke dalam bahasa Indonesia bapak ibu tapi bagi yang suka dengan bahasa inggris kan keren ya bapak ibu ya kalau gadget device kita ke bahasa inggris itu keren kalau bahasa inggris tidak diubah juga tidak masalah karena syarat zaman 21 juga harus menguasai bahasa inggris juga sebagai bahasa global ya bapak ibu ya oke dari mana bagaimana kita mengubahnya bapak ibu nah disini ada pengaturan ada home ada personal info ada yang lainnya kita klik di data personalisasi nah ada data personalisasi kita scroll ke bawah cari language nah ini sudah ketemu nah language ini karena ini inggrisnya sebagai default mari kita ubah menjadi bahasa Indonesia Indonesia nah disini disini tertulis bahasa inggris mari kita ubah ke bahasa Indonesia nah ada banyak sekali ya bu indah pilihan bahasanya disitu ya iya nah tulisannya beda cina misalnya bingung langsung iya nah sekarang kita klik bahasa indonesia dan kita klik select hati-hati karena sudah berubah bahasa indonesia sudah setampakkan bapak ibu ya sekali lagi ini tidak mengikat bapak ibu yang suka dengan bahasa inggris tetap boleh menggunakan bahasa inggris ini bagi yang kurang familiar dengan bahasa inggris bisa untuk diubah akhirnya default di akun ini semuanya berubah ke bahasa indonesia masa sih mari kita cek ya sudah tampak sudah berubah menjadi bahasa indonesia ini semuanya sudah apakah ini semuanya tampak pada fitur-fitur kita silahkan kita cek nah disini coba kita cek gmail kita apakah sudah berubah nah bapak ibu kita masuk ke gmail gmailnya akun workspace workspace yang belajar ID di atasnya itu muncul kementerian nah ini sudah kotak masuk kalau bahasa inggris kan inbox ya bapak ibu berarti ini sudah berubah ke bahasa indonesia terus apalagi yang bisa kita buka drive mungkin drive sebentar untuk mengetahui beberapa fitur itu tadi coba diulangi untuk mengeklik tanda apa yang ada ada email ada midnight oh baik baik iya karena kita pelan-pelan saja ya bapak ibu ya bapak ibu setelah kita membuka akun kita harap diharapkan itu mengenal fitur-fitur yang ada di google itu sendiri biasanya saya membuka pertama kali itu lewat gmail bapak ibu jadi di gmail ini saya buka dari pertama kali karena disini akan muncul sembilan titik sakti ada ikon itu iya titik sembilan di bagian depan tadi juga ada di bagian depan juga ada ini di sampingnya apa namanya ikon profil tadi ya bu profil tadi itu kita bisa lihat itu ada banyak sekali fitur-fitur pada akun iya iya bapak ibu kita interaktif disini bapak ibu semuanya saling saling mengisi semuanya saling mengingatkan jadi tidak ada istilahnya senioritas kita sama-sama belajar nah demikian juga ini namanya kolaborasi oke bapak ibu kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di google workspace for education nah ini tanda M ini artinya gmail bapak ibu atau surat tempat surat elektronik kita masuk nah sedangkan ini logo ini adalah drive drive itu adalah kantong bapak ibu tas tempat menyimpan data-data kita nah ini classroom ini adalah kita mempunyai kelas akan diakomodir disini baik nanti penugasannya terus apa namanya istilahnya posting-posting tugasnya penilaiannya nanti bisa insert include ada disitu nah yang mengisi google classroom ini nanti apa saja nah ini pendukungnya ada dokumen ada spreadsheet dokumen ini kalau di tetangga sebelah kita kenal dengan word nah kalau spreadsheet disini kita kenal dengan excel kalau bapak ibu belum mengenal spreadsheet itu sama sedangkan slide ini adalah sama dengan powerpoint nah dan yang tidak kalah penting ini bapak ibu meet ya google meet jadi kalau di laptop kita tidak perlu mendownload untuk ditampilkan di desktop itu tidak masalah karena semuanya sudah tampil disini tapi kalau di hp kita akan kesulitan kalau tidak mendownload makanya kemarin waktu di pertemuan awal bapak ibu yang menggunakan hp device agar bisa kan kita tidak mungkin ya membawa laptop kemana-mana tapi sementara kita harus mobile harus pergi kemana-mana jadi kita harus melihat juga pekerjaan di hp juga kalau di hp kita mendownload bapak ibu ya mendownload aplikasi-aplikasi ini dan semuanya terintegrasi di email makanya yang saya lakukan pertama kali setiap kali memulai belajar setelah ditautkan saya membukanya di kotak email bapak ibu dan pastikan email bapak ibu ini aktif kalau sudah aktif berarti sudah siap ready untuk digunakan nah mari kita lanjutkan apa saja yang akan kita lakukan kalau kita sudah membuka seperti ini yang tadi kita sudah mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia sudah menautkan sekarang kita mengenal fiturnya satu per satu bapak ibu nah kita mulai dari semakin serai ini drive nah kita satu per satu kita mulai dari drive kita buka drive drive-nya iya drive-nya seperti apa ini ya wujudnya drive-nya ini sudah ada isinya ternyata sudah ada isinya bapak ibu oh iya sebentar sebelum ke drive saya ingin menunjukkan nah ini kembali ke akun google awal dari beranda nah bapak ibu kita harus lihat nah ini penyimpanan akun penyimpanan akun ini kalau di gmail biasa bapak ibu bukan belajar id ini hanya 15 giga saja tapi kalau di belajar id tidak ada tulisannya tidak ada batasannya jadi bapak ibu nanti bisa mengecek bedanya belajar id belajar id dengan gmail jadi mengeceknya di sini ya bapak ibu-ibunya baik sekarang kita kembali ke drive nah drive tampilan awalnya seperti ini ini sepertinya drive-nya masih masih kosong belum diisi karena masih pemula masih baru mengawali sekali isinya yang sudah sering menggunakan classroom nah apa yang kita lakukan dengan drive ini mari kita kelola drive ini mari kita manfaatkan nah sepertama-tama semisal kita akan membuat penugasan sebelum kita menuju ke classroom atau apa-apa kita akan tunjukkan kita kelola dulu lewat drive bagaimana yang pertama membuat file di classroom membuat file dari drive saya kita membuat folder misalkan folder kita kita membuat folder tema satu kelas lima misalkan seperti ini nah kita sudah punya folder folder ini siap diisi isinya apa saja nah kita klik nah masih kosong kan bapak ibu ya nah coba kita isi dengan file yang akan kita buat nah mengisinya misalnya kita harus mengupload bapak ibu ya ini drive kita sudah ada folder tema satu nah kita upload ya kita menu upload membuat misalnya google dokumen nah google dokumen ini kita mau memasukkan materi pelajaran kita kita membuat materi kita mau membuat materi ini tidak usah di save bapak ibu karena ini sudah otomatis auto save kita lihat drive kita apakah sudah muncul nah sudah muncul ya iya sudah muncul ya ya setelah mati file yang dapat kita simpan di drive itu file-file berbentuk apa saja ya bu Enda iya file-file yang dapat disimpan di drive itu hampir semua file bentuk apapun bisa disimpan di tubuh iya nah ini kebetulan yang di drive kita kita akan belajar tiga bentuk yaitu dog flight sama spreadsheet nah iya kita membuat dalam kebetulan pdf juga bisa pdf nah terus aneka video termasuk apa itu namanya data-data yang dikirimkan dibagikan ketika kita nanti akan belajar lebih lanjut oke setelah kita membuat materi kita membuat apalagi ya bapak ibu ya setelah materi biasa akan membuat bahan ajar nah membuat bahan ajar kita buat bahan ajar kita memakai apa bu Enda biasanya kalau untuk bahan ajar kita akan mempersiapkannya untuk kelas virtual ya bapak ibu ya atau kelas presentasi kita setelah menyusun materinya di docs materinya tadi tidak saya ketek bapak ibu karena tadi berupa rangkuman-rangkuman terserah nanti bapak ibu mengisinya apa misalkan materi pelajaran IPA atau materi bisa disesuaikan setelah itu kita membuat bahan ajarnya atau Google Slides maaf bapak ibu ya Google Slides nah Google Slides ini jangan lupa dikasih judul juga di pojok kiri atas itu ya Bu Enda untuk menghidupannya ini bapak ibu sambil praktek juga tidak apa-apa silahkan diikuti bapak ibu ya iya silahkan bapak ibu sambil memuka lembok lalu nanti sambil diikuti iya jika ada kesulitan atau mungkin terlalu cepat bapak ibu bisa tuliskan itu ya di kolom komentar nanti biar di up agar kita tahu sampai sejauh mana pemateri memberikan materi nah ini tidak usah dises otomatis masuk ke drag kita juga bapak ibu iya kita lanjutkan lagi kalau sudah ada materi kita sudah mengajar kita ingin melakukan penilaian bagaimana bapak ibu kita gunakan sit nah kita gunakan sit juga jangan lupa diberi mama penilaian jadi nanti apa file-nya bapak ibu itu biar tertata rapi gitu ya bapak ibu ya penilaian kita cek dulu nah sudah masuk bapak ibu jadi kalau kita lihat ini adalah penampakan dari folder tema 1 kelas 5 ada materi ada bahan ajar ada penilaian file-file ini siap bapak ibu guru isi sesuai dengan kebutuhan yang bapak ibu guru inginkan atau yang bapak ibu guru butuhkan nah apakah sampai sini berhenti kita akan coba cek ini tadi drive saya nah disini muncul isinya apa tadi isinya beberapa materi ini tadi sekarang tiba-tiba teman saya WA teman-teman minta WA bapak ibu saya minta dong materinya bagaimana nah kita tidak usah kalau file itu besar kita kirim lewat WA itu juga akan memberatkan memori WA bapak ibu kita tinggal pindah ke mode bagikan atau subscribe atau kirim nah kembali ke drive saya nah ini pada kelas 5 ini kita klik kanan nah ada bagikan nah ini mau saya bagikan tinggal ini membagikan ya simpel sekali ya Bu Enda iya memang setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan bapak ibu ya drive ini bisa berjalan memang harus pada mode online kalau untuk dalam pergerakan atau dalam apa kinerjanya tapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana drive ini bekerja ketika mode offline nah sekarang kita ke fiturnya dulu tadi tiba-tiba teman kita meminta file itu dan mungkin bapak ibu ingin tugasnya itu dikoreksi mungkin barangkali ya kita akan coba bagikan file ini lewat antar drive bagaimana sekali lagi saya tadi folder yang akan kita bagi kita klik nah berupa warna ya bapak ibu ya beda ya dengan yang classroom kita klik kanan bagikan nah ini yang penting Bu Enda nanti pilihan yang ada di situ karena ada beberapa pilihan iya nah sebelumnya di sini yang pertama kali kita harus cermati itu di sini bapak ibu dapatkan link nah dapatkan link ini penting sekali karena ini adalah untuk akses pembuka ya ini ada dibatasi hanya orang yang dapat ini link ini masih dibatasi kalau ini panjangan kirimkan ke teman atau itu tidak bisa dibuka Bapak ibu tidak bisa dibuka ya jadi kita harus merubah dulu nah harus mengubah settingannya ini sangat penting sekali kita klik dulu kita setting nah ada pilihan dibatasi ini kenapa terpulis di good pendidikan Bapak ibu berarti link ini hanya untuk pemilih akun belajar ID khawatirnya nanti pandangan berbagi drive ini yang mereka yang tidak memiliki akun belajar ID kan kasihan kalau tidak bisa membuka akhirnya kita harus mencantang siapa saja yang memiliki akun ini harus diingat-ingat seterusnya kalau iya betul-betul bu Fitri ya iya iya betul sekali nah terus kira-kira yang akan kita bagikan ini mereka akan ngapain apakah mereka hanya melihat file kita masih ada pilihan lagi ya beda ya terus apakah mereka juga bisa mengkomentari kerjaan kita atau mereka bahkan bisa mengedit katakan ini kita kolaborasi drive ya Bu Lina, Bu Fitri ya ini ya jadi misalkan Bapak ibu iya jadi misalkan Bapak ibu mengirimkan itu misalkan karya tulis misal atau mungkin RPP kira-kira RPP saya sudah benar apa belum ya berarti Bapak ibu bisa memilihkan editor jadi nanti yang salah biar bisa dibenahi oleh Bapak ibu yang ada konsultasi terus kalau ini lagi mau dibagikan ke siapa nah kita tambahkan Bapak ibu misalkan mau dibagikan ke saya nah saya nah kita tambahkan nah ini tadi Mbak Tia mau berbagi ke email saya untuk membagikan ini bisa langsung ke banyak orang ya Bu Endah ya asal kita tahu alamat ini tidak hanya diberikan ke satu orang ya Bu Endah ya iya jadi nanti ditambahkan kalau yang bawah tadi kalau misalkan dapatkan link itu saling linknya di klik ya Bu Endah ya itu kan yang bisa langsung miripkannya lewat WA bisa langsung miripkannya lewat iya betul sekali kita harus melalui email betul ini kebetulan karena kita akan setarnya terdrive ya Bapak ibu ya jadi kita harus memasukkan emailnya emailnya kalau tertulis dengan benar Bapak ibu itu akan langsung terkoneksi nah ini muncul foto saya Bapak ibu kalaupun salah alamat enggak itu ya enggak terkirimnya Benda ya enggak enggak akan muncul seperti itu sudah langsung terbaca sudah langsung terbaca oleh keren sekali ya iya semakin pecah ini iya nah ini kalau sudah terkirim ke sini seandainya nanti nanti Bapak ibu itu mau mengirimkan itu ke banyak orang tadi cukup salin linknya kita ulangi lagi disini nah ini cukup salin linknya disini salin link bisa langsung dikirimkan ke aplikasi WA Bapak ibu itu misal mau dikirimkan ke grup nah tapi karena kita nanti karena kita tadi belajarnya itu ke drive jadi kita menuliskan email sampai disini ya ternyata enggak sulit oke nah tadi saya tambahkan email saya biar nanti bisa masuk ke email saya ini masih pakai mobil orang lain tapi juga untuk iya tapi saya juga izin tadi kompositri ya enggak apa-apa sudah izin kepada yang pertanyaannya iya nah terus apa lagi yang akan kita lakukan dengan drive ini Bapak ibu nah Bapak ibu seketika kita mendapatkan pada drive belum tentu masuk ke drive saya tapi semuanya masuk kepada yang terbaru nah yang terbaru nah disini ini adalah ke drive kita ke drive saya kita tidak bisa langsung mengetik seperti ini coba kita mau memindahkan file apa misalnya kita mau memindahkan ke penilaian nah ini file apa saja misalkan kita mendapatkan kiriman drive atau kita habis membuka drive seseorang semuanya masuk kepada yang terbaru kita mau pindahkan kita mau pindahkan maaf kita mau pindahkan penilaian nah ini kita mau memindahkan apa ya materi misalnya ini materi materi kita harus ketik dulu karena mungkin nanti drive kita akan penuh dengan berbagai itu berbagai file kalau kita enter mereka mungkin disini karena kita mau memindahkan terus kita klik kanan munculnya disini nah kacang kita harus mengulang-ulang juga bapak ibu tidak apa-apa kita mau memindahkan pindahkan kemana cukup klik kanan dengan pindahkan ke nah sudah muncul bu Fitri ya misalkan ini tadi kan kita menyimpan file-nya itu masih di drive terus bapak ibu ingin print out ingin tampil di komputer kita ya sesuaikan dengan yang kita butuhkan nah disini bapak ibu tadi kita ulangi lagi tadi file yang akan kita pindahkan juga itu ya Benda untuk file yang penting oh iya nah disini nanti kita akan pelajari satu persatu jadi kita tadi sudah belajar cara membuat folder terus mengupload file terus habis itu kita men-setting agar file itu terbaca dan bisa dibagikan ya bapak ibu terus sekarang kita mau memindahkan file-file kita ke yang file mana yang akan kita pindahkan sesuai dengan yang kita butuhkan kita tadi mau memindahkan ke drive nah kita pindahkan ke drive apakah file ini akan berpindah nah misalkan ke kita langsung pindahkan apakah sudah belum di klik ya oke kurang lebihnya tadi seperti itu ya bapak ibu ya nah sekarang apa yang kita lakukan dengan file-file ini bapak ibu file ini adalah file-file penting nanti akan banyak lagi folder-folder yang akan tumbuh bagaimana kita akan menandai biar drive kita itu akan terbaca dengan singkat selain kita mencari di kolom penelusuran kita bisa mengubah warnanya bapak ibu nah biar menarik ini kita ubah warnanya nah jadi merah atau mungkin classroomnya juga kita ubah dengan warna yang lain nah misal dengan warna ijo nah nanti drive kita akan tampak berwarna warni ya terus kita tandai biar tidak terhapus atau kita tidak apa ya misal kita mau bersih-bersih drive biar tidak terhapus kita juga bisa memberikan tanda apa ya bapak ibu ya tanda bintang ya ini adalah option yang bisa dipilih iya coba sebentar ini kok bintangnya tidak muncul ibu fitri ya coba kita lihat itu sudah muncul ya kalau tadi ada tulisan habis dari bintang iya ini tidak tampak iya iya demikian bapak ibu untuk apa namanya untuk tahap awas selanjutnya oh saya ingin menghapus kayaknya bu saya ingin menghapus file saya misalkan saya ingin menghapus file ini kita buka terus saya ingin menghapus file ini karena ini sudah dirasa sudah tidak relevan atau tidak berlaku nah bagaimana kita menghapus sekali lagi gunakan fitur klik kanan kita sudah bisa menghapus semuanya paling bawah iya ini tak tampak ini tidak bisa iya ini ya karena disini di share screennya tertutup ini ya kita kita hide dulu ini ya nah kita hapus nah iya pindahkan ke sampah nanti tulisannya akan seperti itu apakah sudah masuk ke sampah nah tiba-tiba pada suatu hari bapak ibu ternyata masih membutuhkan file ini ternyata file ini tidak hilang bapak ibu masih disimpan di drive hanya saja file itu masuk ke sampah bagaimana cara memunculkan kembali tetap file ini kita klik klik kanan dan nah pulihkan apakah dia akan kembali lagi ke drive kita kita lihat nah muncul lagi nah muncul lagi sekarang ada lagi apakah ini juga berlaku untuk non-belajar ID bapak ibu apa bu fitri ya bu lina kira-kira apakah ini juga berlaku kita coba ya nanti untuk pada fitur yang lain coba dibuktikan saja iya tapi yang pasti di integrasi ini bapak ibu kalau bapak ibu apa namanya mencek di hp dan membuka emailnya email di hp untuk email belajar ID bapak ibu bisa melihat itu semuanya terintegrasi di situ jadi sekali bapak membuka gmail di situ kalau bapak ibu sudah mendownload gmail mendownload google chat cukup membuka gmail semuanya itu sudah ada di situ bapak ibu tidak usah membuka masing-masing aplikasi jadi itu bapak ibu kelebihannya akun belajar ID salah satunya dari sekian banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya nah untuk melihat pemilik file kira-kira bagaimana untuk melihat pemilik file yang sudah dibagikan ke kita nah ini ini ada beberapa file yang sudah dibagikan bapak ibu bagaimana cara melihatnya nah ini kita klik kanan lihat detail ini bapak ibu ini kok ada tiba-tiba ada file masuk ini dari mana nah kan biasanya kita kurang tahu kita bisa lihat pemilik file-nya ada di sini oh itu yang membagikan nah oh itu yang membagikan jadi yang beda ya iya jadi semuanya bisa dilihat dengan berbagai fitur-fiturnya bapak ibu ya nah kalau sudah di sini kita lanjut ke berikutnya nah tadi kita sudah ada drive terus dibagikan terus terbaru berbintang sampah yang belum apa ini bapak betul sebetulnya sebetulnya drive bersama ini untuk apa iya drive bersama mari kita klik berhasil kita punya penyimpanan sama beberapa orang oke kita klik kita close saja kita membuat drive bersama misalkan kita punya kelompok KKG dan kita membuat RTP misalkan kita buat RTP nah untuk berapa orang kita akan kita akan mengelolanya bapak ibu dengan cara bagaimana nah kita kelola anggotanya siapa saja yang akan berkolaborasi di drive kita bersama ini yang ada juga hanya di belajar ID bapak ibu itu khusus aku membelajar ID seperti dari kemendikus ini memang memungkinkan bapak ibu untuk berkolaborasi mengajar sama-sama seperti kita pada saat ini makanya kita segera aktifkan rugi kalau tidak kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran iya betul sekali bapak ibu sekarang kita kelola anggotanya siapa saja yang akan kita bisa mengelola kita bisa mengirimkan ini bermacam-macam setelan yang bisa kita bermacam-macam setelan setting yang bisa kita terapkan yang kita kelola anggotanya nah kepada siapa saja yang akan kita tunjuk nah seperti tadi kepada siapa saja bisa kita sesuaikan kondisinya jangan lupa untuk selalu mengatur settingannya ya bapak ibu ya kita mengatur settingannya misalkan harus tuliskan nah kita bagikan lagi misal kepada tadi saya pakai saya saja ya yang yang ini ini kebetulan yang diajak kolaborasi bukan pengguna belajar ID bapak ibu kita coba ya yang diajak kolaborasi bukan pengguna belajar ID nah bagaimana nah agar yang kita undang ini bukan pengguna belajar ID bisa bergabung nah kita buat pengelolanya disini ya sebagai apa kita setting juga ya bapak ibu ya nah misalkan untuk RPP ini karena kita berkolaborasi jadi sebaiknya jika mereka ikut ber ikut mengelola jadi kita sudah cantanya bisa kalau kontributor iya pengelola konten bisa juga mengisi juga menambahkan karena RPP itu kan kadang kadang ada yang kurang atau mungkin apa namanya ada yang perlu direvisi iya bapak ibu nah ini kita sesuaikan kalau sudah selesai kita kirimkan kepada yang bersangkutan oke nah kurang lebihnya disitu ya bapak ibu saya kira untuk drive sudah cukup itu Bu Lina atau Bu Fitri ya ada perang kalian yang ditambahkan ini ya kelebihan dari bapak ibu kalau itu ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan tentang drive bapak ibu bisa menuliskan di kolom komentar nanti akan di up sama operator ya silahkan untuk drive cukup saya kira itu Bu Lina kita bisa lanjut ke yang lainnya ya silahkan Bu Enda untuk drive saya kira sudah cukup jelas silahkan Bu Enda untuk melanjutkan memaparkan materi yang lainnya iya yang iya kita lanjut ke classroom barangkali untuk classroom Bu Fitriah bisa pandu ini untuk classroom akan dipandu sama Bu Fitriah silahkan Bu Fitriah nah ini serginya akan saya stop dulu saya langsung akan ini saja apa menunjukkan live seperti Bu Enda tadi jadi langsung praktek gitu ya biar bisa langsung di praktek layar screen seluruh layar aja ya di share screen untuk classroomnya sudah dibuka Bu Fitriah ini saya share screen dari tampilan awal saja ya ya saya saya suaranya kurang jelas itu Bu Fitriah suaranya kurang terdengar untuk peserta suaranya belum bisa masuk Bu Fitriah suaranya belum bisa masuk Bu Fitriah sudah masuk tapi telan sekali mungkin mikrofonnya Bu Fitriah ini masih muter ini tapi sudah masuk Bu Fitriah ini nanti akan menjelaskan classroom ya Bu ya Oh Bu Fitriah masih menghilang ini Bu Fitriah Bapak Ibu kita tunggu sebentar untuk Bu Fitriah agar segera gabung kembali ini menarik sekali ya Bu Ina tadi mulai dari yang drive itu kapasitas penyimpanannya itu memang beda dari yang akun Gmail biasa ya Benda ya tadi ya iya betul sekali Bu Lina jadi awal mulanya saya juga kurang paham apa sih itu sebetulnya tentang drive itu tapi setelah saya coba cari tahu cari informasi tentang penggunaan akun belajar ternyata Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu sudah paham peruntukannya paham manfaatnya Bapak Ibu itu akan dibuat apa ya akan berlama-lama menghadap laptop itu jadi bukan sesuatu yang membosakkan bukan sesuatu yang menjenuhkan karena apa kita bisa berkreasi dengan seluas-luasnya jadi bisa membuat apalagi kalau sudah gunakan untuk login kan favor education dan juga luar biasa Bu Lina kita bisa membuat kita juga bisa kita berkolaborasi pakai kanfa itu ya Benda ya dengan pakai akun belajar ID ya Benda ya hanya ada di akun belajar ID yang sudah berkolaborasi kita bisa membuat tim untuk membuat projek atau apa saja nah jadi kalau kita tidak memanfaatkan Bapak Ibu aduh sayang sekali dan ini mumpung ada perpanjangan aktifasi dari pemerintah segera di download diaktifasi karena pemerintah menyelenggarakan ini sekali lagi memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Guru untuk memberikan peluang kesempatan untuk belajar dengan seluas-luasnya apalagi dalam masa pandemi seperti ini ini sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat bukan tanpa maksud juga Bapak Ibu saya berbicara seperti ini karena saya sudah merasakan manfaatnya dan juga teman-teman yang ada di sini sehingga rasanya sangat kurang etis kalau kita tidak mencoba menyampaikan tidak juga berbagi dan yang untuk diketahui kemarin ada pertanyaan Bu Enda kapan ya itu akan ditutup aktifasinya jangan ditanya kapan ditutupnya Bapak Ibu ya kalau sekarang ada kesempatan karena kemarin sebetulnya tanggal 30 Juni itu sudah dimati surikan sudah ditutup sama pemerintah tapi karena itu ada apa namanya permintaan para trainer yang banyak para guru yang bahkan belum tahu itu apa belajar ID belum ada yang mendownload akhirnya kami mengajukan perpanjangan dan akhirnya Alhamdulillah ada perpanjangan jadi kalau ada perpanjangan jangan ditunda lagi silahkan gerakkan untuk menggunakan pembelajaran Google Work Space for Education ini untuk setiap kegiatan kita demikian Bapak Ibu apakah Bu Fitriya sudah siap sepertinya belum muncul nah masih terimpar Bu Fitriya ini sudah masuk kembali nanti yang dibawakan oleh Bu Fitriya itu tentang classroom ya Bu Enda tentang classroom ya Bu Enda ini bisa diseritakan mungkin Bu Enda untuk classroom ini manfaatnya untuk apa Bu Enda baik Pak Ibu sebelumnya mohon izin saya screen dulu saya mau itu menggambarkan singkat saja nanti Bu Fitriya biar lebih ke kontennya saja ini classroom ini untuk apa terus bagaimana cara mengundang siswanya seperti itu ya Bu Enda betul sekali jadi hanya dengan kita bisa menggunakan HP kita bisa berinteraksi dengan siswa kita melalui classroom itu ya Bu Enda coba ini saya add ke screen baik nah untuk masuk ke classroom kita lewat 9 titik sakti itu ya Bu Enda iya semuanya fitur-fitur kita itu ada disini Bapak Ibu coba kita lihat nah nah disini yang muncul 9 titik sakti kalau yang itu Bu Lina nah sekarang kita klik classroomnya penampakan classroom itu seperti apa bagaimana kita akan mengelola classroom nah iya classroom ini nah ini ada dua kelas yang sudah dimiliki oleh Budiya ini ternyata nah sekarang Budiya ingin membuat kelas sendiri bagaimana apa yang akan kita lakukan sebelumnya kita akan kenali dulu fitur-fitur dalam classroom nah ini ada google classroom oke ya ini kelas yang sudah dimiliki oleh Budiya ini terus kita akan membuat kelas kalau membuat kelas CCN ada tanda plus nah kita klik nah kalau kita dalam mode teacher ya sebagai mode guru kita bisa membuat kelas dan juga bisa bergabung bapak ibu tapi kalau sebagai mode murid mereka hanya bisa bergabung saja karena tidak disetting untuk membuat kelas nah mari kita belajar membuat kelas coba kita coba membuat kelas nah misalkan Budiya ini tadi kan mengajak di kelas lima jadi kita kasih misal kelas lima SDN ini beri judul ya satu nah misal kelas lima SDN ngetel satu ini mungkin bagian tahun ajaran baru 2001 2002 barangkali nah mata pelajaran apa tematik ya nanti lebih spesifik kelasnya ya bapak ibu ya ini tematik nah ini sepertinya sudah cukup bulina ruang ini bisa diisi bisa tidak sesuai dengan kebutuhan juga bapak ibu ya misalnya ruangnya rombolnya mungkin ya rombolnya mungkin double barangkali bulinanya ini bisa diisi misalnya tuas lima mungkin bisa nah seperti ini mungkin rombolnya ada yang biar lebih detail ya kalau sudah seperti ini ini adalah disebut dengan setting awal bapak ibu untuk membuat kelas nah kita klik buat kita tunggu nah sudah muncul kelas kita kalau sudah seperti ini apa yang akan kita lakukan bapak ibu ini buddhya sudah mempunyai kelas sudah siap digunakan hanya saja ini belum bisa digunakan karena masih hanya bergiat seorang dan belum memiliki anggota bagaimana apa langkah kita selanjutnya perhatikan disini bapak ibu mari kita perhatikan disini nah disini adalah kode kelas nah kalau kita berbesar muncul seperti ini di klik di klik yang sebelahnya itu tadi ya Bu Indah ada tanda kotak ada tanda kotak itu bisa di klik maka akan muncul kode kolas ini yang bisa kita bagikan kepada siswa kita ya Bu Indah untuk bergabung ke kelas ya Bu Indah iya sekali lagi begini bapak ibu untuk membagi kelas kita punya beberapa cara yang pertama tadi kita membagikan kode kode ini bisa bapak ibu kopaskan dikirimkan ke WA nya anak-anak atau mungkin ke grupnya jadi nanti anak-anak tinggal memasukkan kode gabung ini ke classroomnya masing-masing ini cara yang pertama setelah selain memakai kode bapak ibu juga bisa memakai link nah bagaimana cara menambahkan link kalau pakai cara link disini juga tersedia nah ini salin link undangan nah disini juga muncul linknya nah salin link undangan disini nah ini tadi saya perbesar juga anggota disini nah kebetulan gurunya kan bapak ibu nah undang siswa itu tadi ada tiga cara yang satu pakai kode gabung yang kedua pakai link yang ketiga pakai undangan email bapak ibu dan menurut saya yang paling mudah itu pakai kode gabung kalau kode gabung tidak berhasil kita pakai link kalau link tidak berhasil sepertinya pakai mengundang email itu juga bisa tapi kadang siswa itu kan jarang cek emailnya ya jadi itu tadi berbicara nah bagaimana cara kita menerbitkan link tadi tadi di awal sudah ada sekarang kita ingin menambahkan langsung disini nah disini juga muncul link undangan ini kita copy kita kirimkan ke kita pastikan ke WA anak-anak jadi nanti mereka tinggal ngeklik link tersebut dan tinggal join seperti yang bapak ibu guru lakukan ketika bergabung di classroom kita saya kira sudah cukup paham ya bapak ibu ya dan kita juga bisa menambahkan guru ya benda ya oh betul sekali satu kelas itu kita gabung dengan misalnya kalau tematik kan ada matematika sendiri gitu ya untuk video oh iya bapak ibu kebetulan kita di SD itu kan kita guru guru rumpun biasanya hanya untuk guru tersebut tapi seandainya kita ingin menambahkan mungkin ini kebetulan kelas 5A ada 5B kita tambahkan guru yang lainnya bapak ibu juga bisa mengetikkan disini mengetikkan emailnya bapak ibu atau bapak ibu bisa mengundang langsung dengan email tersebut disini jangan diklikkan misalkan gurunya juga saya tambahkan saya biar nah sekali lagi kalau link itu benar disini juga akan muncul secara otomatis nah kita undang otomatis undangan ini akan terkirim ke email yang diundang email saya nah mungkin karena saya tidak ngecek email jadi nanti budiya ini bisa mengkonfirmasi saya lewat WA bu endah tolong di accept saya mengundang ibu sebagai guru di kelas saya mungkin seperti itu bapak ibu jadi apakah ini sesuatu yang menyulitkan tidak bapak ibu tapi repot di awal itu sudah manusiawi sudah lumrah karena ini adalah barang yang baru jadi kita harus sekali lagi menerapkan ke anak apalagi yang masih baru pertama kali kita memang harus sabar telaten dan tidak menyerah bapak ibu kemarin saya menerapkan ke murid saya yang dari kelas 5 naik ke kelas 6 belajar dari awal bu saya enggak bisa bagaimana kita pandu kita bantu sampai kelas itu bisa berjalan dengan baik jadi kuncinya disitu bapak ibu kita tidak boleh menyerah demikian pulina nah kalau kita sudah punya siswa apa yang akan kita lakukan selanjutnya nah tentu saja kita akan mengelola tugasnya bapak ibu setelah kita punya anggota kita ada gurunya bagaimana classroom ini kita kelola kita buat penugasan buat tugas itu sama seperti mencatat bapak ibu ya buat yang rapi yang bagus kalau kita di kelas ya kita buat sesuai dengan kapasitas kita tentu saja yang kita untuk pertama kali mengisi classroom sebaiknya jangan langsung ketugas soal bapak ibu ya kita harus kenalkan mereka dengan materi tapi sebelum ke materi kita buat topiknya dulu biar nanti biar tampak rapi kita buat topiknya misalkan yang pertama kita buat silabus silabusnya dulu apa saja targa kita kita tambahkan nah setelah silabus kita buat lagi misalkan materi nah materi apa saja yang akan kita ajarkan di classroom ini setelah materi tentu saja kita akan melakukan penugasan nah ini nanti jadi biar nanti tugas kita sudah terpilah-pilah setelah penugasan mungkin kita akan mengadarkan ulangan harian ulangan harian kita tambahkan sampai kita menambahkan kepada penilaian kita buat topik-topiknya ya Bapak-Ibu atau mungkin nanti bisa Bapak-Ibu Guru tambahkan dari mulai penilaian tengah semester penilaian akhir semester secara lebih detail itu akan lebih bagus lagi nah ini kok tidak urut bagaimana cara kita mengurutkan kita naikkan satu persatu Bapak-Ibu kita naikkan satu persatu ini baru wadahnya saja ya Bapak-Ibu belum belum ke isinya silabus ada di paling atas kita geser dulu satu persatu jadi bisa digeser geser ya Bu Nd biar bisa dan kita lakukan sampai dengan urutan yang betul hingga nanti di topik ini nanti tampak runtut setelah silabus materi kita urutkan lagi jadi tinggal menggeser saja menggesernya tidak usah tergeser-geser Bapak-Ibu kalau tergeser-geser kadang kita menemui harus mengulang nah setelah silabus materi kita urutkan nah nanti kontennya dibuat seperti mandu oleh Bu Fitri ya ini saya mencoba menggambarkan classroom-nya saja buatnya seperti apa wujudnya seperti apa tentu saja kontennya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita demikian Bapak-Ibu untuk classroom dari saya apakah Bu Fitriah sudah siap untuk melanjutkan kekos sementara Bu Fitriah masih belum bisa gabung ini 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 pindah ya disini selain di classroom kan isinya ada forum ada tugas kelas ada anggota kemudian ada nilai untuk pada forum ini apakah kita bisa chat saling chat ngobrol satu sama lain dengan anggota yang ada di kelas ini Bu Enda pada forum iya betul sekali nah disini ada forum Bapak-Ibu setiap kali Bapak-Ibu memposting tugas tentu saja akan muncul di forum ini dan para siswa bisa saling menguntari bisa saling mengumumkan atau mungkin bertanya bisa dilakukan di forum ini Bu Lina oh iya terima kasih sudah diingatkan Bu Lina ya selain di kelas iya di kelas selain kita melihat-lihat tugas kita juga bisa chat dengan sesama anggota kelas kita ya Bu Enda ya sekaligus apakah nanti kalau kita diberi tugas kita bisa melihat nilai yang kita peroleh Bu Enda kok tentu saja bisa Bu Lina ini semuanya sangat terintegrasi terintegrasi termasuk nanti untuk kegiatan meet-nya Bu Enda untuk terkonek ke dalam meet kita bisa mengadakan meeting dengan siswa-siswa kita ya Bu Enda ini khusus untuk kelas 5 tadi ya Bu Enda kemudian Bu Enda misalnya kalau kita ingin membagikan misalnya tugas Apakah kita bisa membagikan tugas yang kita buat yang kita simpan yang sudah kita buat yang kita simpan di dalam draft Bu Enda oh tentu saja bisa Bapak Ibu nah itu nanti untuk bagian mengisi konten sebetulnya akan disamping Bu Fitriah coba kita akan coba kan satu saja ya nah selamat datang anak-anak kita bisa menyapa anak-anak lewat forum ini Bapak Ibu terus kita post lewat forum ya iya lewat forum selamat datang anak-anak nanti anak-anak bisa saling membalas komentarnya ya Benda iya betul sekali mohon maaf Bapak Ibu telpon masuk nah mumpung kita buka di classroom Bu Lina saya ingin memingatkan kepada para peserta di classroom kita sudah kita posting adalah materi dan latihan soal Bapak Ibu ya kemarin untuk latihan soal itu disitu ada kewajiban mengisi akun belajar ID nah karena ada beberapa guru yang memang belum memiliki akun belajar ID dalam arti mereka memang betul-betul guru baru yang belum mungkin belum terdaftar di Dapodik tapi dia ingin belajar kita sangat mengapresiasi ya Bu Lina ya kita sangat menghargai kemauannya untuk belajar bagaimana caranya untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar ID tentu saja Bapak Ibu silakan mengisi dengan akunnya sendiri tetapi untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar ID kemarin sudah kita jelaskan baik itu di Telegram ataupun di GC sudah saya jelaskan untuk unit satu Bapak Ibu bisa mengisikan akun saya nah untuk unit dua Bapak Ibu bisa mengisikan akunnya untuk unit tiga dilatih soal Bapak Ibu bisa mengisikan dengan akunnya Bu Fitriah sekali lagi ini berlaku untuk mereka para guru yang belum memiliki akun belajar ID tetapi kalau sudah memiliki akun belajar ID dan belum di download sebaiknya di download dulu diaktifasi dulu kemudian dipakai dalam pembelajaran ini Bu Enda bagaimana tadi kan untuk di satu kan pakai akunnya Bu Enda terus kemudian di uji kompetensi dua pakai akun saya bagaimana peserta bisa mengetahui akun penjenengan akun saya atau akun Bu Fitriah Bu Enda iya kemarin sudah di GC di forum Bapak Ibu tinggal searching di sana sudah disediakan Bapak Ibu tinggal melihat-lihat tinggal membaca ikuti petunjuknya dengan baik insyaallah akan lancar begitu ya mungkin saya bisa share screen cara melihatnya ya Bu Lina ya boleh boleh ditunjukkan caranya iya siap nah kita akan coba share screen sebentar saya buka dulu oke nah kebetulan ini oke silahkan diangkat oke saya add dulu ke layar iya nah ini tadi bagaimana cara ngeceknya kita lihat classroom kita nah classroom bersama kita kan kita di kelas GWE Kediri Korcam Papar nah sudah tampak ya Bapak Ibu ya nah di forum ini di forum ini ada beberapa informasi nah ini ini adalah akun yang bisa Bapak Ibu kopikan ingat sekali lagi Bapak Ibu instruksinya diperhatikan betul tapi kalau memang ada kurang jelas kita layani dengan penjelasan ulang barangkali ada yang belum jelas pada tugas kelas ini kan muncul tiga latihan ya Bapak Ibu ya latihan unit satu ada latihan unit dua juga latihan unit tiga nah pada latihan unit satu nah kita buka mari kita buka biar lebih nah sudah tampak ya ya sudah tampak Bu Iza nah ini ini muncul soal unit satu berarti ada menu nah disini karena disini tertulis tertulis wajib harus diisi Bapak Ibu bisa mengisikan akun saya dengan cara mengkopas misalkan cara kopasnya juga mudah sekali ya Bapak Ibu ya nah tadi kita di classroomnya kita masuk ke forum nah ini di unit tiga unit unit dua ring address kita kopikan disini nah sudah muncul itu nah itu sudah muncul akunnya Bu Endah dengan dengan mengkopi di itu aja ya lebih kita ulangi lagi mungkin mungkin bisa dituliskan ya Bapak Ibu ya nah dengan cara melihat dan tolong diperhatikan untuk unit satu menggunakan akun saya Bu Endah terus selanjutnya nanti unit dua kita kembali ke tugas kelas kita kembali ke tugas kelas kita buka latihan soal unit dua soalnya sama ya Bapak Ibu dalam arti apa cara mengirimkannya sama untuk soal yang unit dua nanti pakai akunnya Bu Lina juga dicari di forum ini juga tinggal di copy pastikan ini masih tahap latihan Bapak Ibu jadi mohon dikerjakan berapapun nilainya itu tidak masalah hanya saja tapi yang perlu dijelaskan ulang adalah selain Bapak Ibu yang belum menggunakan akun belajar ID karena tidak mempunyai dalam arti mereka guru baru belum ada pengajuan memang betul-betul tidak punya silahkan menggunakan akun-akun yang sudah kami sediakan tetapi unit satu unit dua unit tiga berbeda penggunaannya penggunaan di akun yang digunakan tapi gmail pribadinya tetap gmailnya Bapak Ibu sendiri sampai di sini paham ya ini untuk latihan sebelum kita masuk ke uji kompetensi nanti yang sebenarnya Bapak Ibu untuk diketahui nanti uji kompetensi yang akan kami share itu nanti adalah sebagai prasarat Bapak Ibu menerima sertifikat jadi nanti Bapak Ibu belajar dulu lewat latihan soal nanti uji nanti Bapak Ibu sudah menguasai materi-materinya ini agar nanti bisa mengikuti uji kompetensi dan untuk diketahui di uji kompetensi nanti akan ada pembagian trainer Bapak Ibu setelah ini juga kita akan posting Bapak Ibu diinfokan bagi yang belum paham tolong disampaikan kepada grupnya itu nanti kita tidak menghubungi via WA karena apa ya karena kita memang mengajak Bapak Ibu untuk aktif membuka classroom kita membuka email jadi agar kita istilahnya tidak tergantung ke WA karena kita ingin maksimalkan penggunaan Google Workspace for Education ini jadi nanti info pembagian trainer akan kita umumkan setelah ini karena itu nanti digunakan untuk uji kompetensi final kalau disini Bapak Ibu masih latihan jadi itu tadi adalah akun pertolongan saja jadi kemarin waktu saya merekap para pendaftar itu masih ada peserta yang belum menggunakan akun belajar ID dan saya melihat kebetulan saya kenal dengan guru guru-guru senior yang pastinya mereka itu punya hanya saja mungkin belum didownloadkan oleh para operatornya karena mungkin tidak tahu atau masih kebingungan itu bagaimana silakan mulai hari ini Bapak Ibu didownload downloadnya itu tidak lama itu cepat sekali terus kemudian diaktifasi dan kemudian nanti bisa digunakan untuk akun ini jadi nanti akan kita share nama-nama Bapak Ibu yang sudah memiliki akun dan yang belum memiliki akun dan Bapak Ibu ikut ke trainer siapa karena nanti akan kita bagi ya Bapak Ibu ini untuk memudahkan kita dalam menilai pekerjaan Bapak Ibu jadi makanya kemarin Bapak Kepala Dinas Bapak Kabit Dr. Miftah Kulfuad itu minta pendampingan perkorcam agar mudah untuk mengelolanya dan untuk tindak lanjutnya saya kira itu Bu Lina ya untuk informasi yang untuk pendampingan selanjutnya seadanya iya bagaimana Bu ini Bu ada pertanyaan dari peserta bagaimana kalau saya belum punya akun belajar ID Bu sedangkan saya belum masuk Dapodik saya kira untuk akun belajar ID ketika kita sudah masuk akun Dapodik dan kita belum tercantum di situ kita bisa mengajukan ulang ya Bu ada format-formatnya ya Bu Indah nanti kita akan share bagaimana prosesnya nanti kita akan share di kelas atau lewat telegram juga juga ya Bu Indah oh baik iya kebetulan kemarin itu memang ada istilahnya apa ya ada kesempatan kedua Bapak Ibu semoga saja kesempatan itu betul-betul terwujud betul-betul ada dan ada program selanjutnya karena ini ada dan tidaknya penambahan akun ini tergantung dari kita juga Bapak Ibu yang sudah diberikan dimanfaatkan apa tidak jadi kalau pemerintah itu melihat sudah diberikan akun kok tidak digunakan berarti akun ini tidak akan ditambahkan lagi mungkin seperti itu juga bisa loh Bapak Ibu jadi tolong Bapak Ibu demikian ini Buenda sudah datang ya Bu Fitriah sudah datang tadi semangat mental ini Bu Fitriah bagaimana kondisinya sudah bisa bergabung ya Bu Fitriah ini tadi sebagian besar untuk classroomnya sudah dijelaskan oleh Bu Fitriah nanti jadi Bu Fitriah menambahkan untuk konten-kontennya yang harus yang bisa di upload di dalam classroom itu sendiri iya Bu Fitriah karena ini juga mempertimbangkan waktu juga Bu Fitriah ini bagaimana kalau langsung saya lanjut ke Google Meet sama Google Gmail iya 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 Bapak Ibu nah Bapak Ibu yang di Google Meet itu terkoneksi langsung ya di classroom yang pada layar awal itu ada Google Meet ya betul sekali iya maaf tadi karena saya terlempar jadinya iya Bapak Ibu untuk itu tadi informasi tentang Google classroom dan bagaimana Bapak Ibu mengerjakan tugas di Google classroom ini itu informasi awal untuk mohon dipahami sekarang kita lanjut ke berikutnya yaitu Google Meeting ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu Google Meet nah Google Meet ini yang ada logonya itu ya beda seperti kamera seperti video itu ya ini digunakan untuk apa Bapak Ibu karena kita kan kalau lewat apa namanya lewat chat saja kan enggak seru Bapak Ibu kita harus ingin tatap maya nah coba kita klik apa yang ada di fiturnya Google Meet ini nah kalau kita ingin mengadakan rapat dengan anak-anak Bapak Ibu kita bisa klik Google Meet ini dan di sini ada istilahnya rapat baru nah pada rapat baru ini kita akan mendapatkan link kita klik rapat baru ternyata ada tiga pilihan Bapak Ibu di sini ada buat rapat untuk nanti misalkan Bapak Ibu ingin rapatnya nanti jam 8 karena pagi masih membuat linknya malam terus ini digunakan untuk menjadwal besok Bapak Ibu bisa klik di sini atau tiba-tiba ingin koordinasi singkat ingin membuat rapat instan bisa klik di sini atau bisa dijadwalkan lewat Google kalender ini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu dan ini sangat fleksibel sekali sekarang kita coba yang membuat rapat instan penampakannya seperti apa kita coba apakah sudah tampak sudah sudah mulai sudah muncul ini penampakan yang sebenarnya ya Bu Indah kalau kita mengadakan secara langsung itu prosesnya seperti itu gitu ya nah Bapak Ibu sekarang yang kita lakukan adalah kalau sudah posisi seperti ini apa saja yang kita lakukan kita bisa melakukan beberapa setting bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Meet ini nah untuk yang ini adalah ini adalah tanda microphone nah jika Bapak Ibu sedang live atau sedang mengadakan meeting jangan lupa mic-nya untuk dinyalakan kalau tidak dinyalakan muridnya tidak dengar Bapak Ibu ya nah selanjutnya ini adalah kamera semisal misalkan Bapak Ibu sambil apa itu sedang nyambi atau apa kameranya bisa di offkan tapi kalau sedang live yang namanya kita butuhnya virtual live streamingnya agar wajahnya tampak kita harapkan on cam ya on camera biar lebih seru biar lebih cantik biar lebih tampak karena anak-anak itu tenang kalau melihat wajah gurunya kalau di Google Meet Ibu muncul angka tangan itu artinya ada peserta yang apa namanya minta prioritas barangkali biasanya akan seperti itu jadi kita pin kita kita bisa hubungkan itu nah sebelum kita jauh tentang Meet ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui pada Meet ini pada Google Meet yang kita klik tadi ini bisa kita bagikan untuk semua link Bapak Ibu baik itu pengguna Google belajar ID ataupun pengguna Gmail tetapi tadi ada yang kelupaan sepertinya Bu Lina Bu Fitri waktu kita buka Google Classroom itu kan ada kode ada meeting juga ada linknya itu iya iya kalau itu kita gak usah mengundang satu-satu ya kalau kita sudah share linknya itu di kelasnya langsung terundang hanya saja Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan kalau kita pakai link yang ada di Google Classroom itu hanya berlaku untuk para domain yang sama domain belajar ID jadi nanti yang murid kita belum memiliki aku akan tidak bisa bergabung tapi solusinya apakah tetap bisa di ada tetap ada solusinya Bapak Ibu tidak ada yang tidak ada solusinya Google Workspace Education tetap menyediakan solusinya yaitu lewat Google Meet tadi yang sudah kita klik gambar kamera itu tadi gambar kamera itu tadi dengan cara mungkin teman-teman di rumah penasaran berapa sih kapasitasnya yang bisa kita pakai kalau kita menggunakan meeting di akun belajar ID kemudian berapa lama-lama apakah unlimited atau ada batasan tertentu beda iya Bapak Ibu nah sekarang kita sebelum ke situ kita akan pelajari tanda titik tiga yang ada di sini nah semakin kita masuk ke sini semuanya semakin disediakan fasilitasnya Bapak Ibu ya kita semakin bisa berkreasi murid menjadi semakin betah berlama-lama tidak bosen kemarin saya itu mitik itu 45 menit hampir ke satu jam Bapak Ibu dan murid-murid saya tidak ada yang beranjak nah di sini ada papan tulis virtual Bapak itu bisa Bapak Ibu bisa ikut mencoret-coret ini akan terkoneksi dengan jemboard nanti ini bisa mencoba dengan cara share skin di jemboard nanti Bapak Ibu bisa coret-coret seperti di papan virtual kalau Bapak Ibu ingin merekam dibawahnya ini Bapak Ibu tinggal klip rekam rapat dia record dan ingat Bapak Ibu rekam rapat ini hanya ada di belajar ID juga Bu Lina Bu Fitri kalau di Gmail semakin seru kelebihan dari Apple belajar ID misalkan disini Bapak Ibu bisa langsung merekam dan ini tidak masuk ke memori laptop Bapak Ibu tidak tapi langsung tersimpan di drive Bapak Ibu jadi drive itu jadi enggak bikin laptop kita lemot ya enggak lemot enggak akan nge-lag iya sekali karena semuanya tersimpan langsung ke dalam drive itu tadi betul sekali nah perlu diperhatikan ini kalau waktu nyipinya lama memang nanti waktu apa nyimpannya juga lumayan betul sekali Bu Fitri ya istilahnya render ya Bapak Ibu ya kalau memang kita itu meetingnya mungkin satu jam iya oh iya tadi Bu Linda sempat bertanya sampai berapa lama kapasitasnya meet ini oh iya meet ini kalau untuk peserta bisa sampai 100 Bapak Ibu tampung ini Google Meet yang belajar ID itu bisa sampai 100 peserta dengan durasi tak terbatas dengan durasi yang tak terbatas berarti durasinya unlimited ya Bu Enda ya betul sekali nah itu tadi Bapak Ibu waktu live Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan drive saya yang sudah apa namanya sudah pernah terekam tapi karena ini juga apa namanya semakin pecah sepertinya saya kira Bapak Ibu sudah bisa menangkap ya apa yang kita sampaikan iya nanti Bapak Ibu bisa praktekan sendiri nah biar betul sekali nah kita sampaikan dulu sudah sudah di awal sudah iya sudah ya Bapak Ibu sekarang kita pelajari iya tadi Bu Zidriah sempat terpental mungkin tadi menghilang ini Bu Zidriah bisa dilanjut ya sekarang disini ada ubah tata letak tata letak kalau kita klik Bapak Ibu munculnya akan seperti ini bisa bersusun bisa sorotan sorotan itu akan tampak gambar kita secara utuh bersusun itu nanti anak-anak silahkan dicoba Bapak Ibu ini akan semakin membuat kita semakin penasaran dan ini kalau muridnya Bapak Ibu semisalkan satu kelasnya ada saya biasanya pakai mode 30 Bapak Ibu karena murid saya kurang dari 30 misalkan dalam satu kelasnya iya misalnya sampai berapa siswa sampai berapa itu 36 beda nah ini ada kapasitas 49 siswa bisa terakhir untuk tampil di layar ditampilkan dalam satu layar ya ya nah selanjutnya setelah itu apa lagi nah kita kebetulan saya ini ada live di kantor sekolah ya Bapak Ibu biar tidak mengganggu karena kalau kita live di kantor sekolah di belakang saya ini ada guru yang berseliweran tentu saja kan mengganggu nah bagaimana agar kita tidak mengganggu kita bisa ubah mode latar belakangnya Bapak Ibu biar tidak mengganggu nah misalkan saya pakai ini latar belakang ini biar lebih aman untuk pemakaian latar belakang apakah kita butuh bantuan misalnya kita menggunakan background hijau warna hijau untuk digogel tidak wah ini kelebihannya lebih pecah lagi ini jadi kita tidak perlu screen screen ini segera ini kalau Bapak Ibu tidak segera download akunnya tidak segera aktifasi akunnya wah gimana ini iya tentu saja jadi kenapa kita harus menunda-nunda Bapak Ibu ya mumpung masih ada kesempatan dan kita diberikan akun premium yang luar biasa ini nah selanjutnya setelah kita sudah bisa mengubah latar belakang nah kita siap ber-acting siap action dengan anak-anak Bapak Ibu jangan lupa saat kita live nyalakan rekam rapatnya jika itu dibutuhkan karena kita tidak usah repot-repot untuk merekam digital apa ya istilahnya mengarsip atau karena kita sudah rekam secara digital secara otomatis ya iya betul Bapak Ibu betul iya Bu Fitriah boleh betul sekali nah apakah cukup sampai disini saja apakah kita itu di Google Meet hanya berbicara saja tidak Bapak Ibu kita bisa share screen nah disini ada tanda panah Bapak Ibu bisa mengajar bisa memasukkan materi-materi apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan nah sebelumnya Bukuru siapkan dulu misalkan Bapak Ibu ingin menyampaikan materi buku tematik ya Bapak Ibu siapkan dulu di tab di tabnya di tab itu misalnya saya contohkan bisa saya contohkan sebentar atau kita bisa menggunakan slide slide yang kita buat tadi ya beda yang disimpan di draft oh bisa sekali iya bisa sekali misalkan saya akan menggunakan jendela window ini nah ingin menampilkan jadi di share screen itu juga ada beberapa pilihannya ya Bu Indah misalkan ini bahan ajar ya misalkan ini bahan ajar nah dia akan tampil di slide kita dan kita bisa langsung menerangkan dan anak-anak bisa menyimak nah ini semakin seru ada peserta kita yang ingin tahu Bu tolong dong praktekan yang jambutnya gimana ini sudah penasaran sekali ya tentu saja ini coba-coba silakan Bapak Ibu dicoba silakan dicoba jangan takut salah kita mencoba itu dari banyak mencoba itu kita dapat pengalaman berharga di situ jangan takut jambut itu iya kalau ada yang mengendaki papan jambut itu Bapak Ibu sebaiknya anak-anak juga sudah mendownload aplikasi jambutnya juga agar bisa terbaca anak-anak bisa ikut bermain bisa ikut coret-coret ya iya berarti enggak hanya di kita ya Bu yang ada jambutnya anak-anak juga harus download aplikasi jambutnya kalau mau masing HP ya jangan lupa kalau pakai HP anak-anak memang harus download kalau pakai HP iya dan anak-anak dari rumah pakai HP bu biasanya ini kalau pakai jambut kita menerangkan materi matematika itu lebih cocok ya karena kita kan butuh menghitung butuh memberikan tahu kita menerangkan kita menerangkan itu bukan hanya sekedar share screen kita bukan hanya sekedar bertatap muka berkata-kata kalau dengan aplikasi jambut bapak ibu bisa langsung seolah-olah kita seperti menulis di papan tulis itu tapi anak-anak juga bisa menghapus Bu ini kok begini misalkan coba si Adam bagaimana jawaban nomor dua anak-anak bisa langsung menuliskan di papan tulis tersebut tetapi itu nanti bagaimana tutorial detailnya bapak ibu bisa menggunakan aplikasi dari google yaitu youtube atau google search ya untuk memandu lebih lanjut lagi tapi disini kita hanya menginformasikan bahwa google meet ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi ya selain jembot share screen slide dan lain sebagainya bisa itu di tayangkan betul sekali nah bapak ibu untuk google meet apakah nanti ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat nanti akan kita tindak lanjut terima kasih untuk tadi yang saya terlempar tadi bagian saya itu untuk mengisi tugas kalau di classroom kan kita biasanya memberikan tugas nah bapak ibu tadi belum ditunjukkan bagaimana cara mengisi tugasnya oh iya iya nanti iya belum belum bufit ya tadi saya hanya menjelaskan tentang apa istilahnya ya tentang apa gambaran garis besarnya saja untuk mengisi lebih ke detailnya materi diisi dengan kran apa apapun 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 nah sekarang untuk meeting bisa saya akhiri kita bisa lanjut ke gmail bapak ibu ya nah untuk meeting bisa saya close ini dengan mengakhiri panggilan ini sudah pukul 11 lebih 40 menit tinggal 25 menit lagi sebentar lagi iya betul sekali iya betul nah bisa kita percepat nah seskenya masih tampak ya bulina ya masih benar masih jelas sekali langsung menuju ke gmail bapak ibu karena kita ke yang sesi akhir sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nah ini adalah gmail kita bapak ibu gmail ini nampak polos mari kita kelola dengan baik agar menarik nah disini kalau nanti tidak kita kelola bapak ibu email itu akan rucah jadi satu kita tidak bisa membedakan mana akun yang prioritas mana akun iklan mana akun yang harus segera kita tindak lanjuti bagaimana kita mengelolanya kita klik di setting ini bapak ibu nah pada setting ini kita pilih menu default dan kita sesuaukan nah kita centang yang ada disini biar nanti tertata rapih dan kita save tentu saja nah sudah muncul ini bapak ibu ada utama ada sosial ada promosi dan mereka punya isi sendiri sendiri secara otomatis sudah dipilah-pilah sama si akun ini demikian bulina untuk settingnya bisa nampak rapi itu ya benar enggak campur enggak campur aduk nah ini kok polos-polos aja ini ini kalau update ini berarti yang terbaru ya kalau update ini berarti yang terbaru ya ini biasanya yang paling aktif tampak dan kalau kita nanti ingin iya di sini ada alat kita bisa cerita sebentar seperti bulina ya mohon maaf kita cerita sebentar untuk mendengarkan suara ada selamat considering Terima kasih. 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 menurut coba Bapak Ibu dalam satu minggu ini terus Bapak Ibu itu mengotak atik mengotak atik saya yakin Bapak Ibu akan ketagihan itu dan tentu saja ketagihan nya itu akan bisa berkreasi lebih karena yang di iya karena semakin Google ini kita gunakan dia semakin pinter Bapak Ibu tentu saja kalau dia semakin pinter dia semakin membantu kita dia semakin bekerja sama dia semakin es pokoknya mantul dah gitu ya jadi semakin pecah ya beda-beda ambil ya Bapak Ibu ya pecah tapi tidak ambil iya nah untuk Google Mail bisa ya untuk Gmail bisa saya akhiri-akhiri Alif Fitriah silahkan saya ganti ya apa tadi saya bilang sudah terposting di classroom untuk hadirnya bapak Ibu ya kita langsung ke kelas kemaja supaya tahu secara langsung tadi Bapak Ibu kalau misalkan ini membubrak aslinya langsung kita yang ini ya Bapak Ibu yang ada itunya ya yang warna biru nah ini ya Coba kita lihat dari forum Coba Bapak Ibu lihat ya di sini sudah Fitriah memposting materi baru daftar hadir pelatihan Google Workspace for education padahal jam 11 tadi saya terlempar dari ruang dan terputus dari sambaman internet nah daftar hadir ini Bapak Ibu sebetulnya sudah saya setting semalam untuk kita sayang di jam 11 ini nah mungkin Bapak Ibu penasaran ya apa bagaimana cara settingnya kalau tadi Ibu Enja mungkin sudah menyampaikan classroom secara keseluruhan apa saja yang bisa diposting dan seterusnya nah itu kita mau lihat dari sini misalkan tadi yang saya posting adalah ini daftar hadir pelatihan ya nah itu saya mempostingnya disini Bapak Ibu di tugas kelas lalu buat nah ketika buat mininya nanti ada berbagai pilihan selalu menyelah sebentar itu tadi sudah disampaikan di awal sepertinya Bu Fitriah perlu jelaskan itu Bu Fitriah ya eh bukan setting lebih ke itu informasi pembagian trainer ini banyak yang bertanya apakah diisikan di daftar hadir itu Bu Hai pembagi untuk pembagian trainer punya nanti kita share nanti kita share bagi kelas tolong mau peter ya kapalil telegram sebenarnya mohon bersabar terlebih dahulu biar selesai ya teman-teman jadi apa namanya untuk yang setting setting untuk ininya sudah menjadwalkan itu belum Bu karena itu tadi nanti sepertinya akan masuk di sesi tiga ah kiri tiga kiri tiga yang pertemuan tanggal masuk ke kelihatan masuk ke form masuk ke itu karena untuk pembagian ya kalau ini settingan di kelasnya oh silakan waktunya tindak 8 menit iya 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 menunjukkan saja kebaik silakan bagaimana jalanan settingnya ya jadi misalkan ini ada beberapa yang bisa kita pilih apa saja yang kita melakukan kita pilih materi nah ini poin pentingnya ya untuk memberikan tugas ya kemarin saya ini daftar hadir juga memposting daftar hadir pelatihan nah singkat saja misalkan disini silakan 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 di ini ilakan di ini tindak agar hadir pada link berikut ini misalnya gitu ya nah ini kita ngambilnya misalnya sudah kita siapkan linknya daftar hadir itu ya misalkan kita sudah copy dari dari komi yang kita buat, nah kita tambahkan linknya disini, nanti tambahkan link nah kemudian nanti kita menjadwalkannya disini Bapak Ibu, nah kita menjadwalkannya disini nah kita bisa menjadwalkan untuk kapan misalnya ini untuk besok nah kita klik besok, nah ini setting yang tercantum bisa kita rupanya jam 12 nah begitu kita jadwalkan seperti ini besok itu akan muncul ya dengan catatan jadi linknya sudah kita posting disitu ya jadi otomatis akan muncul seperti daftar hadir pelatihan yang tadi muncul jam 11 itu ya Bapak Ibu itu jadi kalau boleh mungkin 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 Fitriah itu bisa dipercepat sepertinya iya ini kita juga menghormati waktu juga mohon maaf saya menyeloporator ini iya oh ya perlu ditambahkan ini masih kurang lima menit saya kira untuk lima menit cukup sudah ya ya mungkin ya mungkin dua menit lagi lah Bapak Ibu ada yang punya beberapa kelas tadi sudah dijelaskan atau belum ya mengirim materi ke beberapa kelas misalnya itu belum ada di informenya itu nanti ya ada di yang lanjutannya itu nanti ada di sesi berikutnya itu karena itu nanti kan berkaitan dengan tugas praktiknya nanti bagaimana ini enggak silahkan Bu Fitriah dilanjut saja yang tadi ini membuatnya kan ya pas di kelas jadi caranya maksudnya kan nanti biar tahu maksudnya misalkan kalau percaya mata pelajaran misalkan memposting beberapa materi kebanyak kelas oh iya iya luar biasa ya mantap enggak hanya satu kelas ya iya baru lagi saya juga baru belajar ini mengenalkan misalnya live live gitu ya nah kemudian saya pengen memposting itu ke tidak hanya kelas ini tapi juga kelas yang lain misalnya ya saya pilih saja kelas yang lain itu contoh misalnya ini mau saya pilih semuanya ini berarti satu kali kerja langsung bisa terkirim ke semua banyak kelas kita kita biasa saya lakukan begitu biasanya misalkan mengirim materi saya mau kiri materi ke enam kelas jadi cukup satu kali aja ini mengirim mengirim ini kita ambil materinya dari drive saya ini kemudian tambahkan kita ambil materinya dari google drive nanti ini saya ambil dari drive saya ini penting bagi bapak ibu rumah kalau yang mengajar kelas ini untuk ginjang SMP SMA ya ini ada yang yang mana oh ini ya ini untuk tiga kelas ini ya dua menit lagi sukitnya mengingatkan ini materi berikut ya nah ini ketika saya posting sekarang kalau ini bapak ibu tidak saya jagalkan nah sekarang bapak ibu bisa melihat di kelas rumah sudah ada ya materi yang barusan saya posting ini nah itu sudah otomatis terposting dari ke tiga kelas coba kita lihat jadi saya mempostingnya selanjutnya di kelas sini jadi kayaknya ya saya coba karena disini memang belum ada muridnya nah ini sudah muncul ya sudah warna biru itu bapak ibu ya sudah warna biru itu muncul juga di kelas biologi kelas 10 7 ini belum ada muridnya jadi saya bisa nyoba nanti saya hapus yang ini seperti itu bapak ibu mungkin yang mau penamanya saya saya kemudian yang terkait dengan tugas itu juga seperti ini ya nanti diminta untuk membuat balas diminta untuk memposting materi diminta untuk menyapa di forum misalnya begitu ya nah itu nanti bapak ibu dipergilahkan untuk praktek oh iya mohon maaf Lina ini tadi saya membaca dari beberapa masukan sepertinya untuk mempercepat karena ini tadi juga mempercepat itu apanya pembagian peserta sepertinya peserta itu meminta perkecamatan saja dalam arti kita membaginya perkecamatan saja bagaimana apakah kita bisa melayani misalkan bulina melayani area Purwasri sama kunjang jadi daerah Purwasri sama kunjang trainer nya bulina bisa itu bisa diatur saya kira lebih mudah jadi kita putuskan di sini saja untuk wilayah Purwasri sama kunjang untuk bapak ibu yang lembaga kerjanya di wilayah Purwasri sama kunjang silahkan memilih trainer bulina untuk wilayah papar dan pagu trainernya bersama bu endah trainernya bu endah nanti kita info kan ulang di grup telegram dan di grup dc juga sedangkan untuk wilayah kelemahan dan kain kidul trainernya bersama bu fitri ya nah itu lebih enak ya sepertinya ya nah demikian untuk pembagian trainer jadi bapak ibu sudah bisa mengisikan itu tadi saya ikut trainer siapa sesuaikan dengan wilayah kecamatannya saja jadi nanti untuk nama-nama tetap kita posting sebagai salah satu administrasi saja tapi untuk trainer bapak ibu nanti ada di wilayahnya tiga trainer itu dibagi menjadi masing-masing dua kecamatan sekali lagi saya ulangi untuk bulina membawahi purwasri dan kunjang sedangkan bu endah membawahi papar dan pagu sedangkan bu fitriah membawahi pelemahan dan kain nah itu ya sudah bisa tertangkap ya bapak ibu ya nah sudah bisa langsung mengisi karena iya itu baik iya bapak ibu untuk informasi sekali lagi hari ini akan kita posting ujian praktek mohon maaf jika bapak ibu sekali lagi saya harus mengenam mohon bapak ibu operator juga untuk menambahkan waktu sedikit tidak lebih dari lima menit untuk menyampaikan gambaran ujian prakteknya biar nanti tidak kaget saat kita posting ujian praktek saya kira tidak kaget juga langsung bisa bisa dari tayangan share screen saya iya kan masih ada di kelas saya iya oh iya ini karena berhubung fitriah sudah membuka kelasnya maka baik fitriah menunjukkan dia menunjukkan langsung ini tugas praktek mbak ibu tugas prakteknya akan ditatukan ini ini masih kita setting nanti akan kita posting ini dulu ya iya 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 seperti ini nanti kita bisa lihat bentar nanti bisa terlihat ini sebelum mengerjakan tugas prakteknya alangkah baiknya bapak ibu membaca baca dulu materi yang sudah di share di kelas kom ya bapak ibu nanti biar untuk mengerjakan tugasnya biar nanti diturunkan dulu ini bu ganti layak tidak bu tampak kok itu iya atau mungkin bisa saya bantu ya bapak ibu ini sudah mode siswa mungkin bisa saya bantu share screen saya oke langsung saya share screen saja tapi mbnda sudah masuk kemana sih ya sudah saya sudah saya setting khusus tadi sudah bisa ditampilkan boleh bapak ibu saya saya naikkan screen belum bisa sudah sudah saya addkan tapi belum muncul ini sudah muncul ini bapak ibu ini nanti tugas praktek yang akan kita posting di kelasnya bapak ibu nah di sini tugas prakteknya tugas kelasnya nanti prakteknya akan muncul seperti ini bapak ibu bagaimana nanti cara mengerjakannya jangan jangan lupa setiap kali bapak ibu membuka tugas praktek agak pelan agak pelan kalau terlalu cepat ya biar peserta bisa itu ya baik dari awal pertama sekali lagi di awal kita apa namanya kita mohon maaf ada penambahan waktu sejenak karena kita nanti biar dalam bapak ibu mengerjakan prakteknya juga tidak menemui kendala bapak ibu bapak ibu tetap membuka tugas kelas nanti bapak ibu akan menemui tugas praktek tugas praktek ini bapak ibu setiap kali akan mengerjakan tugas praktek jangan lupa untuk selalu membaca instruksinya tugas praktek bapak ibu akan dipandu oleh link di sini jadi bapak ibu juga membuka link juga membuka panduannya seperti apa nanti munculnya jadi ada panduannya nah panduannya seperti ini bapak ibu tuliskan nama terus apa yang diminta seperti apa nah seperti ini bapak ibu men-screenshotkan nah seperti tugas praktek yang pertama bapak ibu membuat kelas jadi kelasnya bapak ibu tadi di-screenshot misalkan ini sudah membuat kelas kita screenshot terus di slide-nya bapak ibu silahkan tempelkan misalkan ini di-screenshot terus kita tempelkan di sini dengan pengaturan saya bisa menampil ya kalau ibu ini pakai laptop ya sudah di-pr tadi dicoba bisa tapi ini saya coba di sini ada kendala coba berarti kalau untuk screenshot pakai laptop kita pakai tombol PR PR CSC itu ya ada yang di pojok atas screen ya bapak ibu ya misalkan begini aja Bu Lina ini kan tugas kelas kita ya ini kan ya mungkin kita ulangi lebih pelan lagi bapak ibu kita kan sudah buat kelas seperti ini kelasnya Budiya tadi kan ini yang harus di-screenshot barangkali ya nah ini yang akan di-screenshot yang sesuai dengan instruksi yang diminta coba kita print screen terus kita copy kan ke tugas kita nah ini fitur di laptop saya kok tidak mau tampak harusnya sudah bisa ini pastenya ya karena ini tidak mau muncul sepertinya harus di-cdlp ya sudah di-cdlp ya bu Enda ya di-cdlp juga enggak bisa di-pasta juga tidak bisa iya tapi untuk mengerjakan tugas praktek Bapak Ibu harus selalu membaca instruksinya Bapak Ibu tapi ini tadi tidak tahu kendalanya apa tiba-tiba kontrol V saya tidak berfungsi dan predikin saya tidak bisa jalan Bapak Ibu itu salah satunya barangkali itu Bapak Ibu gambarkan dari tugas untuk iya tugas prakteknya kurang lebihnya nanti wujudnya seperti itu gitu saja nanti bisa dibuka-buka lagi tapi hari ini kita akan posting kalau total berapa slide-nya nanti ada beberapa slide ibu ya untuk tugas prakteknya untuk kelas saja hanya 5 slide ini untuk kelas hanya berapa ini 5 slide termasuk nama dan judul sedangkan untuk apa namanya yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri paling banyak nanti di praktek terakhir kira-kira ada 15 slide jadi itu Bapak Ibu nanti dicoba kita pahami pelan-pelan saja istilahnya apa ya instruksinya tetap diperhatikan itu untuk memudahkan Bapak Ibu bekerja dan itu sudah dipandu instruksi dengan sangat jelas nanti Bapak Ibu bisa mengikuti hanya saja saya tidak jalan ini kurang tahu juga nah saya kira Bapak Ibu sudah sangat menguasai nanti bisa dicoba di rumah demikian dari saya untuk menampilkan tugas praktek nanti akan dicoba kita posting sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan pembagian trainer berdasarkan wilayah yang sudah disampaikan di awal tadi untuk kecamatan Porwasri dan Kunjang trainernya Bulina untuk wilayah Pagu dan Papar trainernya Enda Wahyunengse sedangkan pelemahan sama Kayen trainernya bersama Bu Fitrian demikian Bapak Ibu dari kami dari saya saya kembalikan kepada Bulina terima kasih ya sebelum kita lanjut untuk menutup sesi kedua ini saya ingin menggarisbawahi bahwa untuk pengerjaan tugas praktek tadi yang disampaikan disitu Bapak Ibu tidak usah khawatir bagaimana cara mengerjakannya yang perlu digarisbawahi diantaranya tadi ada sebuah link dimana link itu menunjukkan contoh cara pengerjaannya lalu slide untuk mengerjakannya Bapak Ibu bisa menekan di assignment itu tadi di assignment itu tadi penjendengan klik kemudian nanti akan muncul slide baru untuk penjendengan mengerjakan di tiap-tiap nama nanti akan tersedia sendiri slide-nya masing-masing jadi Bapak Ibu tidak usah membuat slide sendiri karena disitu di masing-masing nama sudah ada nah kalau sudah selesai mengerjakan Bapak Ibu jangan lupa untuk turn in kalau belum panjang dengan turn in meskipun sudah mengerjakan maka tidak akan terbaca oleh trenernya masing-masing saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya ingatkan terima kasih untuk hari ini dan semua hebat sudah menyimak hingga akhir dan sekarang sampai chat terakhir ini ada seorang terima kasih telah bertemu belajar bersama-sama kami semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang orang lain khususnya bagi kegiatan pembelajaran kita selama dari saat ini untuk itu Bapak Ibu semoga untuk pertemuan berikutnya kami mengingatkan 24 Juli 2021 saja masih di kita nanti akan tukar tugas ini nanti yang penting nanti simak saja di classroom maupun di grup telegram link akan kami share sebelum kegiatan akan dimulai ya Bapak Ibu untuk teman-teman yang belum memiliki akun belajar ID bersabar kalaupun yang sudah memiliki akun belajar ID namun belum di download oleh operator sekolah mohon segera di download agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya saya mohon undur diri kami Linar Nawati Bu Endah Wayu Ningsi Bu Fitriah mengucapkan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan ya Sampai ketemu lagi pada tanggal 4 Juni nanti saya akhiri terima kasih tetap ketemu lagi belajar iya end ya end ya yeah Terima kasih.